Intro Maria Eva menjadi saksi dalam kasus perseteruan Sandi Tumiwa dan Cici terkait kasus PT CSM karena pernah terlibat dalam kepengurusan Namun Maria membantah terlibat dalam kasus ini meski pernah menjadi pengurus perusahaan itu Ia pun mengaku hengkang dari perusahaan tersebut karena tak cocok dengan Cici dari segi manajemen Saya tidak ada sanggut pautnya lagi lah di CSM Sampai mereka terjadi investor-investor sampai miliar rupiah saya juga sudah tidak tahu Itu yang tadi saya berikan informasi kepada penyidik Ketidak cocokan di manajemen antara saya dengan Cici Sehingga mungkin terjadi kasus seperti sekarang Makanya saya kan sudah berulang kali bicara dengan beberapa teman-teman bahwa yang namanya bisnis, investasi, trading dan semacam ini sudah lah jangan diikuti lagi Multi-level marketing itu semuanya penipu, tipuan semuanya Ujung-ujungnya pasti tipuan semuanya Jadi teman-teman itu jangan sampai tertipu lagi Saya sudah banyak Cici juga Downline-downlinenya juga yang ada di bawah saya juga tidak dibayar Sampai sekarang saya juga dikejar-kejar gara-gara Cici gitu kan Jaman-jaman EU Worldwide itu sampai sekarang saya dikejar-kejar Yang namanya sama si Indah Penmatasari dan teman-teman lain kan Lantaran kasus serupa, Maria pun pernah merengguk kerugian hingga ratusan juta rupiah Ia terpaksa menjual seluruh asot pribadi untuk membayar nasabahnya Demi menjaga nama baik Hal tersebut membuat Maria Eva kapok untuk berbisnis serupa lagi Kapok banget lah saya udah ratusan juta disini habisnya Cuma saya kan gak berkoar-koar kan Saya diem aja Semua downline saya saya bayarin semuanya Mana-mana yang belum dibayar itu saya orang begitu Saya jual rumah, jual mobil untuk ini semua Gak apa-apa Apakah mereka-mereka yang punya CSM ini berani jual rumah, jual mobil Supaya nama mereka tetap baikan di dunia investasi